Ini adalah sesi praktikum, nanti dari materi yang telah Pak Dhani tadi sampaikan. Diharapan kita mampu melakukan, mempraktikan apa yang telah Pak Dhani sampaikan tadi. Di jadwal sesi ini sampai pukul 3 sore. Pada Pak Dhani, saya persilahkan. Terima kasih, kita mulai lagi ya. Banyak kali yang lain nanti menyusul aja untuk ininya. Nanti ini saya rekam dan tadi yang saya online-kan di Youtube, nanti akan kita share juga linknya. Karena saya yakin untuk belajar full, depan laptop 4 jam, 5 jam, itu juga butuh konsen yang lumayan berat. Apalagi kita memang dari kuliah kemarin juga seharian, udah dari pagi sampai malam di depan laptop. Nanti kalian bisa pelajari kapan aja. Nanti materi juga akan saya bagikan, slide maupun Google Collect, nanti saya akan berikan linknya. Jadi di sesi siang ini kita akan lanjutkan bagaimana penjelasan tentang data sains dan Python. Kita gunakan Python untuk keperluan pengolahan data. Tadi saya sudah minta kalian untuk mengisi polling. Dan di situ mungkin sebagian besar sudah pakai Python, sudah pernah dengar, baik lancar maupun pernah pakai aja tapi lupa. Ada sebagian juga yang mungkin belum pernah sama sekali. Nah ini, sebentar, ini layar saya kelihatan? Sudah kelihatan. Kelihatan, mas. Untuk teman-teman yang barangkali sudah sangat lancar, saya minta ininya bahwa saya akan jelaskan Python dari basic sekali. Karena meskipun kita bisa aja belajarnya lompat-lompat, tapi khusus untuk Python ini sangat enak kalau kita pelajari dari awal. Karena nanti akan ada basic yang akan kita jumpai di banyak sekali tutorial-tutorial di luar sana yang juga menggunakan Python atau satunya lagi R. Jadi kalau kita sudah pakai Python, kita sudah biasa dengan bahasa pemrograman Python, maka kita nanti ketika ketemu dengan R itu akan lebih mudah, akan lebih gampang ketika kita mau masuk ke sana. Sebelum ke praktek, saya coba ulang sedikit dan nanti saya akan sampaikan juga beberapa konsep dari bahasa Python. Sekaligus untuk mengingatkan teman-teman mengenai bahasa pemrograman Python seperti apa. Karena minggu depan dan juga minggu selanjutnya itu juga kita akan sangat banyak berulisan dengan Python. Jadi mudah-mudahan nanti nggak bingung, oh ini maksudnya apa. Karena kalau bisa, kalau perlu, saya akan jelaskan baris per baris. Selama saya masih bisa, nanti saya akan jelaskan. Dan kalian juga jangan segan untuk bertanya. Oke, jadi ini tadi saya sampaikan tentang satu program yang biasanya ini juga dipakai untuk pengenalan Python. Satu program yang untuk menunjukkan bahwa Python itu cukup ringkas dipakai untuk mencari satu bilangan yang nilainya sangat-sangat besar. Nanti kita akan lihat berapa sebenarnya jumlah angka yang ada pada bilangan vulponasi ke 10.000. Nah ini sedikit contoh bahasa Python yang kalau sekilas kita lihat, kita baca, ini sebenarnya adalah sama seperti bahasa Inggris biasa. Ada for, j, in, range, blablabla. Yang belum paham pemrograman sekalipun ketika dia membaca ini, maka dia akan tahu bahwa ini adalah for untuk j yang berada pada rentang 2-10.100 lakukan ini. Print, cetak. Jadi kalau misalnya yang baru belajar bahasa C++ misalnya, kemudian dia dengar istilah C-out. C-out itu apa? C-out, C-out. C-in apalagi, cin, cin. Nah maka bahasa Python itu lebih manusiawi. Bahasa Python itu lebih aras tinggi. Saya agak cepat saja untuk penjelasan ini, biar nanti di notebook juga ada penjelasannya untuk step-by-stepnya. Jadi ini adalah beberapa karakteristik bahasa Python. Yang pertama, interpreted. Tadi saya sempat bahas sekilas dari jawaban untuk pertanyaannya Vincent. Ada perbedaan antara bahasa interpretasi dengan bahasa compile. Enaknya bahasa interpretasi itu dia bisa masuk kemana saja, satu. Kemudian dia bisa berurusan dengan data yang berbeda-beda. Dan terlepas dari platform. Apapun platformnya dia bisa jalan. Python ini bisa jalan di web, nanti ada namanya jenggu. Python bisa jalan di microcontroller, bisa jalan di Linux, bisa di Windows, bisa macam-macam banyak sekali. Kemudian ini glue language, Python ini dikenal sebagai bahasa lem. Kenapa bahasa lem? Karena dia menyatukan bahasa lain. Misal gini, kita punya website. Nanti kita akan coba kalau sempat ya, praktekan tentang scraping. Kita punya sebuah website. Website yang dibikin dengan bahasa JavaScript misalnya, HTML. Dengan bahasa JavaScript, HTML. Kemudian kita punya website lain yang menggunakan bahasa macam-macam. Nah, Python itu punya modul yang bisa digunakan untuk memanggil semua data ini. Meskipun sumbernya berbeda-beda. Sebentar, saya izin tutup bintu. Sorry. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kenapa Python sering disebut sebagai glue language? Karena dia sangat akrab dengan semua bahasa lain. Dia bisa digunakan dengan bahasa lain. Makanya dia enak dipakai untuk data science. Karena banyak supportnya. Kemudian, wrapper. Wrapper ini bungkus. Jadi, misalnya C++. Kita bisa menjalankan C++ di dalam Python. Kita bisa menjalankan C++ di dalam Python. Kenapa seperti itu? Barangkali kita ingin mengakses menu fungsi tertentu pada CPU kita. Kalau diakses langsung dengan Python, itu akan lemot. Contohnya, kalau kalian yang pernah mengambil PCD, OpenCV itu adalah bahasa wrapper yang ada di Python itu. Bahasa wrapper untuk C++. Tapi C++ versi terbaru, bukan porlan. Kemudian, ada yang namanya case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi, variable huruf V besar dengan variable huruf V kecil dianggap sebagai dua objek yang berbeda. Dan ada yang namanya dynamic typing. Kalau kita lihat kode ini tadi, kalau masih ingat C++, kalian ingat nggak? Kalau misalnya saya bikin array, saya harus tentukan tipe data. tipe datanya int, x, array apa? Atau int apa? Atau string apa? Ini bahasa lain, bahasa C++. Kalau Python, Python dia mengidentifikasi secara otomatis tipe data yang digunakan pada sebuah variable. Misalnya kita bikin variable x. Begitu ini ada tanda kotak seperti ini, maka dia akan mengidentifikasi ini sebagai sebuah array. Array yang tipenya apa? Kita kalikan dengan angka. Berarti dia adalah sebuah array yang isinya integer. Dia udah tahu. Kita nggak usah definisikan lagi dan ngasih tahu bahwa itu adalah sebuah integer. Itu enaknya. Jadi, coding dengan Python itu mengurangi hal-hal yang nanti tidak diinginkan di belakang. Kemudian, library-nya sangat-sangat banyak. Nanti kita akan pakai beberapa library Python sepanjang perjalanan ini. Ada banyak yang akan kita gunakan. Di antaranya pandas yang paling sering kalian jumpai mungkin nanti di data science kalau kalian terjun ke situ. Kemudian ada namanya Nampi dan kawan-kawan. Ada banyak. Nah, ini anak-anaknya Python. Anak-anaknya Python ini bisa dibilang cukup banyak kita jumpai dan cukup banyak bisa kita gunakan untuk macam-macam keperluan. Oke, jadi memang Python dikenal sebagai bahasa yang banyak digunakan untuk AI. Banyak digunakan untuk AI. Baik yang dari data science-nya sendiri, machine learning, maupun untuk deep learning. Bahkan Google membuat satu bahasa yang di-open, bahasanya open, khusus untuk keperluan deep learning. Namanya adalah TensorFlow. Dan itu pakai Python. Jadi ada library yang dibuat oleh Google untuk mendorong deep learning dan nanti kita akan pakai di minggu ketiga, insya Allah, kita akan pakai TensorFlow, Keras khususnya, untuk keperluan mengidentifikasi satu objek. Nah, itu contoh kenapa saya perlu menyampaikan Python agak lebih detail. Nah, ini contoh bagaimana melakukan beberapa sintak dasar dari Python, bagaimana melakukan import statement. Import statement itu adalah untuk memanggil modul yang ada di luar Python. Kenapa kita perlu memanggil modul yang ada di luar Python? Karena kalau kalian masih ingat, misalnya kita bikin fungsi C++, kalian memanggil modul mat. Atau di JavaScript yang ambil CQAP, kalian memanggil leaflet. Nah, modul itu sama seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah dibikinkan orang, kita nggak perlu bikin lagi, tinggal pakai, kemudian kita cemplungkan ke dalam kode kita. Nah, di Python dan juga di JavaScript yang terbaru, nanti atau di TypeScript, untuk memanggil modul itu kita panggil dengan sintaks seperti ini, import 6P. Maka fungsi-fungsi 6P, 6P ini singkatan dari numerical Python. Jadi, modul Python yang dipakai untuk berulisan dengan data numeris yang kurang lebih fungsinya sama seperti MATLAB. Bahkan semua fungsi MATLAB ada juga di 6P, MATLAB yang basic dengan modul. Nah, jadi ini adalah cara memanggilnya. Ada langsung 6P seperti ini, kita panggil beberapa modul sekaligus. bisa juga karena 1 6P atau 1 matplotlib, matplotlib ini untuk melakukan plotting, nanti kita juga pakai ini. Dari matplotlib, ambil 1 modul saja. Jadi, ambil 1 modul saja. Artinya, modul lain tidak perlu dipanggil, dan ini jauh lebih ringan. Kalau misalnya dengan bahasa C++, misalnya kita include koneo.h, maka seluruh fungsi koneo itu akan dipanggil ke dalam program kita. Padahal kita mungkin tidak pakai. Kita mungkin tidak pakai. Nah, maka ini bisa digunakan untuk bersingkat kode dan juga untuk memudahkan kita nanti dalam kode dan kodenya nanti dijalankan. Nah, ini adalah Python modul-modul yang sebagian besar perangkat Python itu sudah punya. Jadi, Anaconda sudah punya 6P, Matplotlib, termasuk Google Collab, nanti sudah punya. Nah, kalau misalnya di situ belum ada, maka kita install dengan seperti ini. PIP install di Opandas. Ini shape filename. S-nya kecil dengan S-nya besar. Adalah dua variable berbeda. Kemudian ada case sensitive, seperti ini tadi. Kemudian dynamic typing. Ini namanya dynamic typing. Kalau kita definisikan dia ada tanda kutip, maka otomatis langsung string. Kalau tidak pakai, otomatis dia langsung integer. Python sudah pinter, sudah membaca sendiri. Tidak usah kita kasih tahu. Kemudian multiple variable kita bisa digunakan ini sama seperti C++. Bisa xdz sama dengan ini. Isinya sama. Kalau ada tipe yang salah, dia juga otomatis langsung detect bahwa ini bukan angka yang salah. Berbeda dengan javascript. Javascript ini, seperti ini, maka dia akan bisa menjumlahkan hasilnya tiga. Dan itu dari sisi konsistensi tidak kutus. Ini beberapa tipe data, nanti kita akan coba saja. Termasuk untuk looping. Ininya seperti ini. Seperti yang tadi kita lihat, ada for, in. Ada for, apa yang dirubah. Dan ada in, apa. Yaitu objek apa yang nanti akan diiterasi. Ada else, sama. Kemudian untuk function, ada def, define, nama. Fungsinya apa. Kemudian argumen. Apa yang dipanggil di fungsi itu. Barangkali kalau teman-teman ini 2019 ke atas ya, mungkin kalian sudah pernah dapat pemrograman semua. Dan sedikit saya yakin yang mungkin belum pernah mendengar bahasa pemrograman sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah dan sudah pakai Python, maka untuk masuk ke bahasa pemrograman lain itu lebih mudah sebenarnya. Karena Python sendiri sudah mengajarkan sintak yang konsisten. Dan kurang lebih sama di semua modul yang dipakai. Nah, kemudian tentang modul. Tadi saya sempat menyampaikan ada sekitar 200 ribu lebih modul Python yang berbeda. Nah, apa itu modul misalnya gini. Untuk keperluan analisis password, analisis password pasang surut, ada modul Python yang disebut dengan nama P-Type. P-Type itu dipakai untuk keperluan analisis data time series pasang surut laut. Nah, untuk menggunakan itu, misalnya kita ingin bikin skrip Python yang isinya menganalisis itu. Kita tinggal import spasi P-Type. Udah, itu aja. Kalau belum di-install, ya tinggal pip install P-Type. Maka kemudian kita bisa menggunakan datanya untuk keperluan analisis. Sama juga seperti yang lain. Ada modul yang sangat banyak. Dan modul ini salah satu yang membuat Python ini sangat powerful. Ada modul misalnya nanti di PCD, untuk teman-teman yang ambil PCD di semester ini, ada namanya OpenCV. OpenCV adalah modul Python atau library Python yang bisa kita pakai untuk mengolah foto, mengolah citra. Nanti ada namanya Rasterio. Rasterio kita pakai untuk mengolah citra satelit. Kemudian ada namanya TensorFlow tadi untuk keperluan deep learning, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya kenalkan Python, maka kita perlu kenalan juga dengan beberapa modul yang menjadi dasar. Kalau nanti kita pakai Python, sebenarnya Python murni, kita bisa aja bikin semuanya dari nol, tapi kan bukan untuk itu. Kita pengen sesuatu yang sudah matang, bukan sudah dikembangkan orang lain, kita pakai, kita tinggal panggil import nama modulnya di dalam Python. Nah, ini adalah beberapa modul yang banyak digunakan untuk keperluan data science di Python. Jadi ada ePython, ePython ini sebenarnya bukan modul, ePython ini adalah satu antarmuka yang bisa kita pakai untuk mengetik interaktif, nanti saya jelaskan apa itu interaktif Python di Jupyter.netbook maupun di Google Colab. Kemudian ada NAMPI, NAMPI untuk keperluan numerical analysis seperti tadi, matrix, kemudian array, dan lain sebagainya, itu bisa kita bikin dengan NAMPI. CYTON ini adalah, saya baru nyadar, saya baru nyadar kalau ini bacanya CYTON. CYTON ini adalah wrapper untuk bahasa C, jadi kita bisa mengetik bahasa C di Python, pakai bahasa Python, tapi menjalankan fungsi C, gunanya buat apa? Biar cepat. Jadi kebanyakan yang mengakses GPU, yang mengakses komputasi tinggi, nanti kita juga bisa pakai ini. Jupyter sama seperti Python notebook, nanti saya bahas lebih panjang tentang Jupyter, dan nanti kita juga coba praktekan. Kemudian ada matplotlib, pandas, ada bokeh, ini bokeh untuk visualisasi, kemudian circuit learn, kita pakai ini minggu depan, untuk keperluan machine learning, matplotlib untuk plotting. Ini beberapa modul, dan masih sangat banyak. Ini untuk deep learning, yang paling banyak dipakai adalah ini, TensorFlow, Keras, Ptorch, Teono sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi ini modul-modul yang akan sangat banyak kalian jumpai, ketika kalian menggunakan machine learning, baik dari tutorial online, maupun kalian baca buku, di situ kebanyakan menggunakan TensorFlow, Keras, Ptorch. Kebanyakan tiga ini. Kemudian untuk machine learning, nanti pakai circuit learn. Kita lihat ada perbedaan antara machine learning dengan deep learning. Kalau deep learning, kebanyakan pakai TensorFlow, kalau machine learning, cukup pakai circuit learn. Minggu depan kita pakai. Sedangkan minggu terakhir, kita pakai TensorFlow. Ada 209.000 lebih, dan ada third-party modul for every thinkable purposes. Kita punya bayangan apalah, fotogrammetry, point cloud, GIS, GNSS, ada semua. Ada modulnya, kita tinggal cari. Untuk polon hidro, ada semua. Kita tinggal cari, karena pengembang atau peneliti di seluruh dunia yang juga banyak yang menggunakan Python untuk keperluan pengembangan mereka. Dan kalau kita nyari modul yang dikembangkan seperti ini, biasanya keuntungannya adalah modulnya yang terbaru. Update dengan algoritma baru, update dengan kemampuan baru, dan seterusnya. Kita bisa bagi menjadi tiga. Ada modul untuk interactive environment. Kita akan pakai Jupyter Notebook di hari ini, khususnya Jupyter Notebook yang berupa Google Collab. Karena kalian juga bisa install Google Collab di, sorry, Jupyter Notebook di komputer masing-masing. Hanya tadi saya nggak pengen kalian pakai sebuah install sesuatu. Kita semuanya tinggalkan saja di cloud. Kemudian untuk manipulation library, yang paling utama dipakai biasanya adalah Pandas, kemudian PyTable, ini juga sebenarnya sudah mulai digantikan dengan Pandas. X-Array sekarang bisa dikombinasikan dengan Nampi. Kemudian visualisasi ada sangat banyak. Ada banyak sekali modul Python yang bisa dipakai untuk visualisasi. Ada Matplotlib, Bokeh, Plotlib, Seaporn, yang baru lahir, Seaporn, dan juga nanti untuk keperluan visualisasi data spasial, kita akan pakai volume yang dibuat untuk menampilkan data peta leaflet, leaflet.js di dalam Python. Jadi Python memang bahasa glue. Bisa ngambil dari mana saja, nampilkan ke mana saja. Oke, ini adalah Pandas. Saya perlu menjelaskan ini dulu sebelum kita nyemplung ke praktek. Ini sudah berapa orang? 29. Ya mungkin yang nanti bertahan yang 29 ini. Oke, jadi Pandas ini adalah salah satu modulnya Python untuk keperluan analisis data. Analisis data apapun, apakah itu data spasial, apakah itu data apa faktor maupun data atribut saja, itu bisa di-manage dengan menggunakan Pandas. Sorry, kalau data spasial, dia pakainya geopandas. Beda. Tapi memiliki fungsi yang hampir sama. Nah, Pandas itu bekerja dengan menggunakan sebuah data frame. Data frame ini merupakan variable tempat dia menyimpan semua data. Jadi misalnya seperti ini, import Pandas SPD. S ini kita buat nama lain, kalau programmer kan males ya. Nulis 6 huruf ini kok kayaknya banyak banget. Ya udah, cukup nulis 2. Karena semakin males programmer, semakin banyak dia menemukan cara cepat. Semakin banyak dia menemukan cara cepat. Nah, Pandas itu ada 2 macam data variable yang dia pakai untuk nyimpan. Ada namanya series, ada namanya data frame. Series itu bisa dibilang satu baris, list, seperti ini, ini satu series, ini satu series. Data frame itu untuk menyimpan tabel. Gampangannya seperti itu. Untuk analogi. Nah, gini. Kalau kalian nanya, kenapa saya perlu membahas Pandas, dan apa sih sebenarnya analogi Pandas di sesuatu yang mungkin sudah pernah kalian pakai, kira-kira ada yang tahu nggak Pandas ini mirip apa? Kalian pernah menggunakan sesuatu yang mirip seperti Pandas? khususnya untuk ngangkatan yang senior barangkali ya. Yang udah pernah pakai mata kuliah ini. SKL. Pandas itu seperti SKL. Pandas itu seperti SKL. struktur query language. Fungsinya adalah untuk query sebenarnya. Fungsi Pandas itu sebenarnya untuk mengquery. Apa yang dilakukan pada saat kita query? Data analisis, data manipulation. Kita punya data, kita olah dengan menggunakan SKL. itu sebenarnya adalah data science. Jadi kalian belajar basis data, kalian sedang belajar data science. asal bukan pakaiannya Microsoft atau akses. data science-nya yang kenapa disebut SKL itu juga adalah salah satu analitik untuk data science. Karena dengan SKL kita bisa punya data yang berantakan, kita rapikan, kita cari outlier, kita buat data baru, kita lakukan slicing istilahnya. Kita potong data yang salah, kita buang, kita ambil data tertentu, kita tampilkan, visualisasi. sama seperti SKL. Tetapi Pandas punya kelebihan. Karena dia satu lingkungan dengan Python, maka kita bisa kombinasikan dia dengan berbagai modul Python yang lain. Misalnya nanti untuk keperluan deep learning. Dan seterusnya. Kemudian juga karena dia menggunakan Python, maka sintaknya sangat simpel. Nanti kita akan lihat coba hal-hal yang kita lakukan dengan SKL biasanya jadi berapa baris. Kalau dengan Pandas jadi berapa baris. Ini adalah contoh modul Python salah satunya yang nanti akan sering kita pakai untuk keperluan analisis. Dari skrip ini, kira-kira kalian bisa baca enggak maksudnya apa? Belum bisa kan? Belum pernah pakai. Belum tentu. Kalian baca aja. Mungkin kalian akan paham ini sebenarnya maksudnya apa. Karena ini sangat simpel. Import Pandas SPD. Berarti kita manggil modul Pandas. Ini nampinya kebetulan enggak kepakai. Cuma diimport doang. Import nampi SNP. Kemudian matplotlib SPLT. Seaborn S. SNS. Kemudian membuat data frame. Tadi saya bilang data frame itu adalah tabel kalau dalam Pandas. Tabel. Apakah nanti bisa ada relasi? Bisa aja. Kita bisa lakukan join, kita bisa lakukan manipulasi data dan lain sebagainya. Bahkan Pandas sebenarnya bisa connect dengan SQL. Sorry basis data. Jadi kalau kita baca sekilas meskipun kita mungkin belum sangat paham dengan bahasa Python. Dari baca ini saja dari atas ke bawah kita akan dapat gambaran sebenarnya yang dilakukan oleh skrip ini. Jadi bagian ini bagian awal ini adalah tentang memanggil modul Pandas Nampi Matplot Matplotlib Z-Born Pandas untuk analisis data Nampi untuk memanipulasi angka yang tidak dipakai di bawah Kemudian Matplotlib untuk plotting kita simpan pilot-nya kita panggil satu modul saja kita simpan sebagai PLT nanti untuk memanggil kita tinggal panggil PLT data kemudian Z-Born untuk manipulasi visualisasi kita panggil Z-Born sebagai SMS bagian pertama untuk memanggil fungsi kemudian DF ini singkatan dari data frame kita akan sering ketemu di tutorial-tutorial Python dan spatial data science pd pandas dot data frame kita bikin data frame baru yang isinya adalah dua ini kalau yang seperti ini namanya dictionary ada dua dictionary perpustakaan nanti kita lihat lagi apa itu dictionary di latihan kemudian kita bikin grupnya selanjutnya ini sama jadi sorry bukan dua ya tiga ada tiga dictionary selanjutnya RECPLOT plotting untuk regresi kita gunakan SNS Z-Born ini Z-Born tadi kita gunakan untuk memploting apa yang diploting data datanya DF kemudian sumbu X sumbu Y sumbu X dan sumbu Y kolomnya ada X ada Y kemudian V-Refersinya false markernya plus artinya apa ini grup ini tidak kita pakai yang kita pakai hanya plotting X dan Y plotting X Y kemudian plt matplotlib.show tampilkan plottingnya sudah maka kita bisa tampilkan seperti ini nah ini contoh satu script Python yang cukup sederhana yang bayangkan betapa panjangnya kalau kalian pakai C++ kalian harus manggil modul untuk visualisasi output dan seterusnya dan banyak hal yang sudah dimanage sebenarnya oleh Python di belakang layar untuk membuat loading untuk membuat ini regressinya kita bikin true nanti dia akan menampilkan garis regressinya sesimpel itu untuk latihan ini kita akan pakai yang disebut dengan nama Google Collab Google Collab ini adalah sebuah Jupyter notebook sebuah notebook sebuah notebook Python yang bisa kita pakai untuk mengolah data mengolah scripting Python pada sebuah lingkungan yang interaktif apa maksudnya interaktif nanti kita lihat saya akan jelaskan tentang Google Collab setelah ini cukup apa yang bisa kita lakukan dengan sebuah apa environment Jupyter ini kalian bisa install jadi kalau kalian pengen nyoba sesuatu yang mungkin di Google Collab tidak ada kalian bisa download Anaconda ukurannya agak besar atau Mini Konda yang lebih kecil sekitar 400an MB kemudian kalian install disitu kalian bisa lakukan macam macam seperti ini misalnya kita bisa melakukan analisis jaringan kita bisa analisis spasial tinggal ketik kodenya enter atau shift enter sorry maka kita akan mendapatkan hasil dari script yang dijalankan diatasnya kemudian dibawahnya lagi kita bikin yang lain dan seterusnya nah ini menguntungkan untuk keperluan data science tadi kita lihat data science itu seringkali harus melakukan proses yang berulang pertama muat datanya bersihkan dulu visualisasi kemudian pas visualisasi pertama oh ternyata ada outlier kita hilangkan lagi nah ini gak cocok kalau misalnya kita pakai IDE tentunya spider atau visual studio code kita VS code misalnya secanggih visual studio code kita ngetik disitu kemudian setelah selesai kita scriptnya selesai kita jalankan error kita balik lagi padahal kalau jika kita ngetik disini dengan satu pengecualian VS code punya ekstensi untuk Jupyter notebook juga nah kemudian ini Jupyter notebook dan google collab jadi ini adalah lingkungan interaktif python ipython dulu console itu seperti ini kita ngetik kemudian muncul hasilnya tapi kan console hanya perintah-perintah saja kita gak bisa ngetik text kita gak bisa masukkan variable yang cukup banyak begitu ini ditutup hilang semua informasinya maka orang kemudian bikin yang namanya google collab nah ini contohnya ipython jadi ipython itu adalah satu lingkungan untuk dimana kita bisa ngetik kode python disitu kemudian kita jalankan dan akan muncul di bawahnya maka ada namanya interact tapi ini gak jalan kalau di google collab karena ipython notebook ada banyak macamnya ada jupiter notebook ada jupiter lab ada google collab ada binder ada kegel dan ada banyak lagi barangkali yang sudah terbiasa menggunakan python mungkin banyak pakai kegel karena tutorialnya banyak disitu google collab ini adalah tadi pemberian google untuk kita peneliti dan mahasiswa dan siapapun yang mau pakai yang disitu kita sudah diberikan komputer dengan kemampuan yang luar biasa yang kalau kita beli dirupiahkan ini mungkin bisa 10 atau 20-an juta mungkin lebih jadi kita dapat pengolahan ini yang hampir tidak terbatas kita ketikkan kode disitu kemudian kita jalankan dengan tensorflow kenapa google menyediakan ini agar tensorflow mereka laris tensorflow itu library-nya google untuk deep learning agar tensorflow-nya laris dipakai orang kalau tidak ada yang pakai karena berat sekali sehingga kita bisa pakai google collab ini secara hampir gratis secara gratis hampir tanpa batasan batasannya apa kalau misalnya kalian nutup jendelanya maka dia akan mengulang dari nol bukan mengulang ngetiknya tapi runtime-nya nanti saya akan jelaskan mesinnya akan dimatikan oleh google sehingga untuk install kita tinggal running lagi karena text-nya tidak hilang oke ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke praktek setelah ini saya akan paste link-nya ke sini untuk google collab-nya kemudian saya akan pandu teman-teman untuk yang sudah pengalaman mohon bersabar untuk mengikuti nanti barangkali kasihan teman-teman yang belum bisa kita coba bahas satu per satu dan kalau ada yang tanya nanti gak cuma saya yang boleh jawab yang lain teman-teman juga boleh silahkan mau tanya mas itu kan di google collab saya berapa kali coba mas itu gpu-nya itu kayaknya ada semacam batasannya emang ada batasannya apa soalnya berapa kali run bisa terus tapi run kesekian kali langsung gak bisa gitu mas gpu-nya gak bisa saya sih nyoba gak pernah ada batasan cuma memang dia di stop dimatikan sama google tiap kalau gak salah 14 menit 14 menit atau berapa gitu jadi lewat batasan itu kita gak ngerunning nanti kita tinggal reconnect lagi tinggal reconnect lagi dan menjalankan lagi tapi kan kodenya gak hilang dan sebenarnya ini cara nakalan saya kasih tau dikit lah sebetulnya google collab bisa kita manfaatkan sebagai vps vps virtual private server kita bisa punya server server sendiri dengan kemampuan gpu yang dimiliki oleh google collab asal tau caranya jadi kita bisa bikin kita mau hosting apa itu disitu bisa aja termasuk ini yang sekarang lagi trending dipakai untuk hosting machine learning jadi machine learning itu kan parameternya banyak ini ceritanya minggu depan intinya memang google ngasih batasan ya apa sih yang gratis google ngasih batasan kita ngetik kode disitu google bisa ngeliat kode apa yang kita ketik jadi jangan macam-macam ngetiknya disitu kemudian apa ada batasan waktu ketika kita menggunakan google collab nanti kita lihat sepanjang kita praktek itu sambil menjelasin pasti nanti ada yang mati di servernya nanti tinggal di runtime-nya di restart ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan dengan ininya makasih mas apakah file pattern yang dibuka di google collab bisa dibuka di octave untuk ini kalau misalnya mungkin lebih tepatnya dari ini ya dari google collab kita download bahasa python kita jalankan di komputer kita apakah bisa langsung dari python-nya misalnya kita punya python console apakah bisa belum tentu belum tentu kenapa belum tentu katanya python support semuanya iya belum tentunya karena beda tadi kan ada tiga lingkungan python dijalankan yang pertama shell command prompt yang kedua adalah interactive python contohnya jupiter yang ketiga adalah ide yang teks semuanya kita isi kita tulis misalnya kalau kita pengen bikin saya lagi bikin plugin buat BPN namanya geokkp ada di github itu isinya pakai ide bisa kalau kita download dari google collab kita panggil kita jalankan lokal di komputer kita jalankan lokal di komputer kita bisa asal kita punya jupiter notebook sama-sama interaktif kalau kita jalankan misalnya python spasi nama file ipynp tidak bisa karena itu bukan sebuah python kalau octave octave ini sayangnya dia pakai bahasa sendiri octave itu punya bahasa sendiri jadi lebih tepatnya octave itu mengadopsi matlab struktur bahasanya matlab kalau kita punya file matlab kita jalankan di octave bisa jadi itu kemarin sempat saya sampaikan sebaiknya kita menggunakan sesuatu yang open source daripada pakai matlab antara kita pakai python dengan numpi atau kita pakai octave yang juga open source yang sintaknya persis sama kayak matlab persis itu ya moga-moga menjawab tadi jadi apa namanya dari jupiter notebook itu salah satu yang diinginkan dari sebuah lingkungan yang disebut dengan nama scientific python jadi istilahnya itu scientific python kenapa namanya scientific python karena kita bisa reproduksi kita bisa reproduce script yang kita bikin saya bikin penelitian misalnya tentang deep learning sorry mesin learning untuk mendeteksi bangunan bangunan kuno Jogja dari peta lama saya udah bikin itu di kitab misalnya kita bikin sebuah script alurnya seperti ini datanya begini dan seterusnya nah selama ini kalau komunitas science bikin sesuatu seperti itu itu gak dipublish algoritmanya nah dengan notebook jupiter notebook kita bisa tahu dan kita bisa share oh algoritma saya yang saya pakai itu seperti ini trainingnya begini model algoritmanya ini berapa layer sekian layer aktifasinya ini nah itu nanti ketika orang membuka dan membaca dia bisa benar-benar mengikuti itu dan menerapkan dengan datanya sendiri dia adjust sendiri parameternya nah itu keuntungannya jadi benar-benar yang ada sekarang ini Python berkontribusi sangat besar ke pengembangan machine learning seperti yang sekarang karena banyak sekali riset-riset baru yang menggunakan Python sebagai dasarnya ada pertanyaan lain? mau nanya lagi mas silahkan kan kalau misalkan di Python itu sering mendengar ini mas apa namanya environment nah kayak di awal harus setting environment sebenarnya environment itu apa sih dan efeknya itu apa kalau habis disetting sesuai kemauan makasih mas ya pertanyaan bagus sekali saya lupa jelasin mas sorry hal pertama yang harus dipelajari ketika kita ngasih Python termasuk nanti sebenarnya untuk manusiswa ini di mata kuliah program makasih Vincent saya diingatkan adalah environment yang pertama harus kita bahas dan kita pahami betul itu adalah environment kenapa begitu karena begini Python itu ada versi yang berbeda masih ingat saya pernah nyampaikan ArcGIS Desktop itu buang aja atau di kuliah ArcGIS Desktop map itu buang aja kenapa? karena ya sama hal yang sama saya akan katakan kalau kalian masih pakai QGIS versi 2 buang aja kenapa? karena Python yang dipakai di versi 2 itu maupun di ArcGIS versi desktop itu adalah Python versi 2.7 ini saya sampaikan untuk ngasih bayangan apa itu environment Python versi 2.7 versi 2 versi 2 itu versi yang ketinggalan zaman saya biasanya jelasin kayak gini Python versi 2 itu sintaknya begini print nah itu Python versi 2 Python versi 3 3.x karena 3 ke atas print dalam kurung hello world sekilas sama perbedaannya hanya kurung ini doang tapi dalam pemrograman beda sintak itu beda bahasa Python 2 dengan Python 3 itu berbeda jauh Python 2 dengan Python 3 itu berbeda jauh dari sisi apa? dari sisi kemampuan untuk mengakses memori kemampuan untuk menggunakan GPU kemampuan untuk beberapa sintak juga berbeda sehingga ketika QGIS 3 mau dirilis itu sempat ada gonjang-ganjing di para developer QGIS kita lanjut apa enggak sampai segitunya kenapa? karena begitu developer QGIS waktu itu yang dituai oleh Tim Sutton saya cerita dikit ini memutuskan untuk akan pindah ke QGIS 3.0 waktu itu tahun 2016 kalau enggak salah begitu mereka pindah ke Python 3 maka seluruh plugin yang waktu itu ada di Python versi 2 itu enggak akan bisa dipakai di Python versi 3 karena saking berbedanya sehingga mereka kemudian membuat rancangan satu tahun untuk migrasi seluruh plugin silakan kepada para developer plugin untuk memindahkan seluruh kode mereka dari Python 2 ke Python 3 itu dari 2016 waktu itu kita sudah mulai jadi kemudian seluruh plugin di update dibuat baru dan QGIS versi 3 itu juga dibikin dari QGIS Python versi 3 begitu juga ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop kenapa begitu kenapa semuanya ingin pindah kenapa Python 2.7 sudah tidak dipakai lagi dari tanggal 1 Januari kemarin siapa yang bahas ya Vincent atau Akram kayaknya sempat bilang jadi dari tanggal 1 Januari 2020 Python versi 2.7 sudah dibuang kenapa sedemikian berbedanya karena ketika dua versi ini ada di satu komputer maka boleh jadi kalau kalian enggak lihai untuk memainkan environment maka akan terjadi yang disebut dengan nama Python path pollution namanya pathnya tercampur terjadi polusi sehingga kalau kalian misalnya pakai art map kemudian art toolbox saya enggak jalan coba di cek jangan-jangan kalian baru install satu modul Python atau Python sendiri yang merubah environment environment itu apa jadi gini bayangkan sebuah kotak satu kotak kemudian di ada satu kotak kemudian ada satu kotak lain developer Python yang baik itu membuat satu environment khusus ketika mau melakukan satu fungsi terbentuk contoh saya pengen bikin machine learning untuk data historical building yang ada di kota Jogja maka saya lakukan ini misalnya Python versi 3.6 maka saya install disini itu ada namanya 6p kemudian ada sikit dan kawan-kawannya sikit ini ada banyak kemudian yang lain sebagainya nah disini saya punya project lain saya punya project untuk mining data twitter misalnya kita pakai Python 3.4 nah programmer yang baik akan membuat environment seperti ini jadi ini yang disebut dengan nama environment atau Python ENV kenapa dipisah karena meskipun disini sama-sama saya punya 6p 6p 6p-nya sama tapi antara 6p ini dengan ini itu belum tentu cocok antara sikit ini dengan ini itu belum tentu cocok karena developer itu ngembangkan terus tiap hari tiap minggu itu selalu ada pembaruan untuk modul-modul Python ingat modul Python ini punya orang bukan punya Python orang bikin ada misalnya OpenCV ada PISAL ada PyTide yang tadi untuk password itu dibikin orang mereka ngeupdate segininya dan di masing-masing versi itu boleh jadi ada sintak yang berbeda ada dukungan cpi yang berbeda dan seterusnya sehingga ketika kalian campur maka akan terjadi path pollution tadi jadi ada fungsi yang gak jalan error dan seterusnya nah sehingga kalian perlu mengatur environment gimana caranya ada kalau kalian di Linux nanti kalian pakai namanya virtualenv virtualenv ini akan membuatkan box-box ini untuk keperluan kita jadi kalau kalian coding Python jangan dicampur jangan dicampur pisahkan untuk keperluan terbentuk apa gak berat enggak karena Python nanti akan mengatur sendiri resource-nya nah kalau kalian baru mulai silahkan gunakan Anaconda Anaconda itu nanti di situ bisa dibikin satu environment khusus untuk script yang nanti akan dijalankan di situ nah yang sering terjadi path pollution ini saya lihat adalah antara ArcGIS ArcMap itu dengan ArcMap dengan ArcGIS versi 2 ArcMap itu kalau mau kalau mau pakailah ArcGIS Pro ArcGIS Pro jauh lebih bagus karena dia sudah menggunakan Python 3 dan dia bisa mengakses kemampuan CPU untuk 64 bit kalau kalian cek ArcMap itu kan di installnya di program file 32 bit karena dia belum bisa mengakses kemampuan memori core komputer kita yang 64 bit makanya yang pakai ArcGIS tinggal nah itu sehingga kalau kita pakai Google Collab Google Collab otomatis kita sudah dibuatin tidak usah mikir otomatis sudah dibuatin dengan menggunakan versi Python terbaru kalau mau diturunin versinya itu nanti kita tinggal downgrade nanti ada caranya ya ada pertanyaan lain wah ternyata sejam ya kita belum praktek saya tolong diingatkan kalau ceritanya terbanyakan ada pertanyaan lain saya akan share di saya coba share screen dulu ya kita coba praktek kita coba praktekkan ini yang disebut dengan nama Google Collab link ini nanti akan saya share di chat aja ya nanti saya akan buatkan repository GitHub untuk ini jadi biar tersimpan sampai pertemuan terakhir jadi ini ini sebenarnya adalah notebook sekaligus modul jadi ada modulnya ada latihan ada apa disini kalian bisa ikuti nanti meskipun nanti selesai ini selesai pelatihan nanti saya akan buatkan repository yang bagus oke kemarin belum sempat silahkan dibuka untuk link yang tadi saya berikan nanti kalian akan diarahkan ke sini mengantar geospatial data science kemudian nanti kita coba bareng-bareng untuk mengikuti langkah-langkah yang ada di sini sambil nanti saya jelaskan apa itu Google Poly ya oke sudah dibuka ada yang enggak berhasil sudah bisa oke jadi ini adalah sebuah notebook sebuah notebook interactive python e-python yang disediakan oleh Google kalau kalian lihat notebook ini sebenarnya isinya ada dua macam ada code dan ada text ada kode dan ada text nanti kita akan bikin kode-kodenya dan juga text-nya kita ikuti kita ikuti latihan ini kalian nanti langsung tulis saja di sini tapi sebelum itu kalian perlu copy dulu ini ke komputer atau ke Google Drive masing-masing jadi nanti di sini kalau enggak salah ada add to Google Drive gitu ya saya lupa di mana itu di klik saja nanti itu akan meng-copy notebook ini notebook ini akan di-copy ke Google Drive kalian dan kalian bisa edit kalian bisa atur macam-macam di situ untuk teman-teman yang kemarin sudah ngambil PCD sudah ngambil SikWeb nanti tolong saya ditambahi kalau ada yang kurang dan ada yang salah sekali lagi saya ingatkan dosen apalagi pemateri semacam ini ini bukan sumber ilmu jadi pesertanya lebih pintar dari saya kalian bisa nyari di tempat lain juga pelatihan ini banyak sekali oke kalau sudah di-copy di Google Drive masing-masing saya akan coba jelaskan apa itu yang disebut dengan nama Collab Google Collab dan bagaimana cara menggunakannya jadi nanti di dua pertemuan setelah ini juga jadi sesi praktek mudah-mudahan besok barangkali kalau misalnya ini di minggu depan kita lebih banyak prakteknya lebih enak kita langsung masuk ke modul kita coba karena machine learning itu enak sekali kalau kita punya satu platform dimana kita bisa otak-atik parameternya oh ini kayaknya gini ini pakai ini oh ini pakai yang lain oh enak sekali jadi kita akan melihat hasil yang berbeda-beda dari mesin yang belajar kalau machine learning itu mesin yang belajar kalau deep learning itu mesin yang belajar sendiri mesinnya belajar sendiri tunggu lagi ya jadi Google Collab ini adalah satu platform yang diberikan oleh Google untuk kita bisa mengetikan sesuatu nah kalau ini kalian sudah pakai yang saya punya ya yang tadi kalian copy ke drive nah kalau kalian mau bikin sendiri kalian bisa bikin seperti ini misalnya di Google Drive kalian kalian buka kemudian ya saya bikin aja folder baru di Google Drive kalian sama seperti kalian bikin Google Doc atau Google Sheet tinggal more kemudian disini nanti ada Google Collaboratory kalau belum ada nanti kalian ini connect more apps kemudian cari Google Collaboratory disitu di install kalau sudah ada tinggal kalian klik Google Collaboratory nah nanti dia akan bikin sebuah file Google Collab baru disini sama seperti yang tadi nah oke tampilan awalnya saya jelaskan dulu sebelum masuk ke notebook yang tadi baru silahkan kalian boleh bikin sebuah IPYNB IPy notebook namanya file IPYNB IPy notebook di Google Drive masing-masing untuk melihat tampilan awalnya seperti ini kosong kosong adalah berisi berisi adalah kosong kosong seperti ini kemudian kita bisa ketikan sesuatu disini nah ini kalau kita lihat menu-menunya ini ada runtime disini ada runtime nah ini yang tadi saya maksud kalau misalnya mati Google Collabnya mati setelah 14 menit 14 menit apa 4 menit saya lupa setelah sekian menit kita tinggal layarnya atau kita pindah ke layar yang lain kalau kita pindah ke layar yang lain dia akan mutung dan nyetop runtime-nya tapi kita tinggal jalan-jalan lagi run out nanti dia akan mulai lagi top tidak ada satu baris pun yang akan mengambil memori dari komputer kita jadi ada banyak sekali yang sudah nge-share model machine learning deep learning dan lain sebagainya dan yang itu membutuhkan komputasi yang luar biasa yang kalau kita harus beli itu mungkin butuh 10-10 tahun untuk pengadaan komputernya maka ini sudah sangat mudah nah saya jelaskan dulu antar mukanya jadi disini ada kode dan ada teks kode itu disinilah tempat kita menulis teks python misalnya train hello walk setelah kita ketik kemudian kita klik ini atau kita tekan shift enter atau ctrl enter shift enter atau ctrl enter maka nanti dia akan memberikan hasil yang dijalankan dari script di atasnya di bagian bawah nah ketika kita nge-klik pertama dia akan makan waktu agak lama kenapa? karena dia connect ke servernya google dulu dia akan memberikan kepada kita alokasi sekian 12 gigabyte disk dan sorry 12 gigabyte RAM dan 32 gigabyte sorry 107 gigabyte disk jadi kita punya sebuah mesin virtual yang dialokasikan oleh google dari servernya yang luar biasa besar itu dan ini bisa beda-beda tergantung nanti seberapa banyak meskipun minimal sekitar ini 12 giga RAM dan seratusan giga hard disk 100 giga ini dan 12 giga ini bisa kita pakai buat apa? apa aja jadi di python kita bisa lakukan misalnya kita download data dari sumber tertentu kemudian kita olah misalnya misalnya disini kita bisa coba menggunakan download akseleratornya python pakai wget misalnya misalnya seperti itu nanti akan disimpan di google drive kita karena ini pakai di google drive nanti akan disimpan di google drive kita nah kita bisa lihat file-file yang terkait dengan server ini disini ini ada files nah disini ada connect atau mount drive mount drive ini artinya kita akan terhubung dengan google drive kita sehingga kita bisa manggil juga file dari google drive ke sini untuk teman-teman yang udah ngambil pcd kemarin kan juga ada materi ini ya materi tentang python jadi python ini lintas lab kalian mau masuk ke lab photo lab pc lab apapun itu akan ketemu ini setelah lulus kalian nanti akan ketemu dengan hal-hal seperti ini ya kemudian ya saya kebetulan ada tiga apa instant tiga sesi yang sedang berjalan saya run tadi kemudian ini bisa dimatikan oke kita bisa connect ke google drive dengan cara seperti ini connect ke google drive kalau tadi kalian bikin ini dari google drive kalian akan langsung dimontan sehingga kita bisa lihat folder-folder yang ada di google drive dan kita panggil fungsinya buat apa misal nanti kita coba minggu depan kita punya serangkaian data kemudian kita training kita punya data nanti saya kopikan dari google drive saya kita training ke data yang ada di klasifikasi misalnya yang kita lakukan di python nah ini kode kemudian kita bisa tuliskan juga text seperti ini bla 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 nah hasilnya adalah text text ini menggunakan format yang disebut dengan nama markdown markdown kalau ingat html itu adalah hypertext markup language html itu dirasa terlalu ribet buat programmer jadi mereka bikin yang namanya markdown udah gak usah kurung buka kurung tutup simple aja kayak gini bikin heading yaudah tinggal heading 2 seperti itu jadi ini namanya markdown nah artinya dengan membuat sebuah jupiter notebook seperti ini kita bisa tulis text dan kita bisa tulis kode kemudian kita share ke orang lain tinggal file kita copy di drive atau download ipynb atau download py ini yang tadi saya sampaikan belum tentu bisa pertanyaannya mbak publik belum tentu bisa kita jalankan di lokal kalau kita download ipynb berarti kita harus punya jupiter notebook saya punya satu mesin jupiter notebook di server kampus yang saya pakai untuk penelitian penelitian karena seringnya untuk mining data fitter untung bukan mining bitcoin bisa kaya jadi ini adalah sedikit pengantar untuk google collabnya nah silahkan dibaca sebentar tentang pengantar ini nanti kita akan coba latihan yang bagian ini dulu nanti saya akan sampaikan indonesian of python kemudian juga ini bagaimana menjalankan code sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan mas mau tanya lagi mas ini kan ada kalau di fungsi runtime itu ada change runtime type nya yang hardware accelerator nya itu pakai gpu sama dpu bedanya itu apa mas aku lupa dimana ya ini ya ini runtime terus ada change runtime type ya 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 oke tpu apa ya saya lupa ya tpu saya lupa tapi gini ini ada tanda tanya oh ya gpu gosok pijat urut saya lupa singkatannya tpu gpu itu adalah graphical processing unit gini masalahnya tapi saya cerita panjang c++ itu menjadi bahasa yang cepat cepat dalam arti eksekusi ketika kita membuat sebuah program c++ untuk menghitung dia cepat karena dia mampu mengakses level yang lebih rendah dari aspek bahasa pemprograman sebuah komputer kode-kodenya binari itu dia bisa akses dengan menggunakan c++ sehingga processingnya cepat tidak ada perantara python jujur saja lebih lambat python lebih lambat meskipun dengan segala kelebihan tadi python itu lebih lambat untuk mengakses hal-hal seperti itu nah kalau kalian masih ingat bundle adjustment di fotogrammetry bundle adjustment itu proses yang sangat melelahkan untuk komputer sayangkan dia harus melakukan adjust untuk serangkaian data titik ikat titik kontrol gcp misalnya dia harus melakukan perataan untuk semua titik itu itu dulu dari sisi geometrinya kan dulu kita pakai gcp nah sekarang dengan berkembangnya yang namanya computer vision computer vision itu merubah fotogrammetri kenapa? karena sekarang kita bisa akses tiap pikselnya yang namanya convolution kalau masih ingat kalian filtering tiap piksel itu bisa kita akses yang ada pada sebuah foto kelemahannya apa? komputasinya luar biasa kita pengen meratakan kesalahan piksel dari misalnya kita punya 500 foto aja lah 500 foto kita pengen ngelola 500 foto itu tiap pikselnya pengen kita bandingkan secara geometri dengan piksel yang lain gesernya berapa bayangkan kalau satu foto itu sekian piksel kali sekian piksel nah ini kan big data juga ya sekian piksel kali sekian piksel gitu kan kemudian kita minta komputer untuk melakukan komputasi 500 foto sekaligus itu baru satu band belum dengan band yang lain nah inilah maka kemudian di bidang kita berkembang yang namanya komputer vision sehingga fotogrametri harus kita revisi ada namanya komputer vision kenapa komputer vision bisa berkembang saya akan cerita minggu depan bahwa sekarang ada lonjakan apa kemampuan komputer yang luar biasa lonjakan kemampuan komputer yang luar biasa yang disebut dengan nama hukum MOR M-O-O-R-E hukum MOR itu semakin setiap tahun ukuran memori penyimpanan dan juga RAM itu akan semakin kecil jadi itu hukum MOR tetapi kemampuannya semakin besar nah sehingga berkembang algoritma untuk bundle adjustment yang bukan lagi menggunakan kemampuan core komputer tapi menggunakan graphical processing unit apa itu graphical processing unit kalau suka main game kalian pakai NVIDIA ada namanya CUDA tahu nggak CUDA ada CUDA ada OpenCL nah itulah bahasa yang digunakan untuk mengakses level terendah dari sebuah GPU jadi ibaratnya komputer kita punya banyak otak otaknya sebenarnya cuma yang di CPU dengan central processing unit tapi GPU itu digunakan oleh graphical processing unit atau kalian kenal istilahnya VGA VGA kalian untuk menampilkan grafik sebenarnya bukan hanya untuk menampilkan grafik tapi pemrosesan yang tingkatnya lebih tinggi itu dilakukan di situ Nvidia punya namanya CUDA sehingga kalau kita pakai Ubisoft kalau kita punya CUDA Nvidia itu dia akan lebih mantep karena apa kemampuan processingnya jadi maksimal nah untuk ini pertanyaannya Vincent tadi kalau non artinya kita pakai CPU kita pakai pemrosesan servernya si Google ini yang CPU nya kapan kita pakai GPU dia ada ini nya peringatannya to get the most of collab about using a GPU unless you need one ketika kita pengen melakukan pengelolaan deep learning kita pelajari di minggu ketiga nanti ketika kita ketemu insya Allah kita pakai deep learning deep learning itu jauh lebih computationally intensif daripada bundle adjustment maksudnya apa dia butuh memori yang luar biasa besar karena satu iterasi itu bisa sampai satu iterasi dari dua layer dengan enam variable itu bisa sampai 13.000 parameter yang berbeda yang diotak-atik oleh deep learning bayangkan satu parameter itu processingnya berat ini 13.000 maka ketika kita pengen lebih berat kita dapat GPU saya lupa kayaknya Google collab itu punya spek untuk GPU nya ini dia untuk GPU nya ada yaitu NVIDIA K80 T4 B4 dan B100 ini bukan VGA card main-main kalau kita punya ini mau main among us kita main among us itu enak sekali tapi kalau kita pengen processing yang jauh lebih besar kita bisa beli nanti pakai collect pro kayaknya TPU saya lupa ada yang ingat singkatannya saya pernah jelasin soal processing unit tensor processing unit yang lebih tinggi lagi tingkatannya daripada GPU jadi udah dibuatkan oleh Google untuk biasanya ini kita pakai untuk tensor flow untuk deep learning kita dibayangkan parameternya itu bisa sampai ribuan itu untuk 6 variable kalau variablenya sampai 12 mau dijalankan di komputer saya siap-siap meledak nah itu kenapa saya katakan Google itu sangat murah hati dengan memberi kita sebuah Google collab kita bisa lakukan processing yang sangat berat di sini bahkan processing yang mungkin gak kebayang termasuk dengan nanti di PCD kita akan coba pakai untuk keperluan deep learning untuk data citra satelit kita punya citra satelit kita pengen mengidentifikasi objek itu berat banget dari tahun 2020 2000 sampai 2020 misalnya tiap bulan datanya banyak sekali tapi itu bisa dilakukan dengan mudah dari sini ada pertanyaan lain? oh ya sorry makasih udah di postingkan ke tim keilman ada pertanyaan lain? kalau gak ada saya coba jelaskan ini ya kalau perlu baris-baris saya akan sampaikan dengan nama oke jadi bahasa yang bisa digunakan di Google Collab itu bukan hanya Python bahasa R itu juga bisa dipanggil di sini kalau kalian mau belajar data science dengan R dan itu sangat banyak yang pakai dan kemarin juga ada beberapa pelatihan di kampus lain yang menggunakan R untuk data science saya jujur gak terlalu menguasai saya hanya ya paham sekilas tapi gak sangat paham dan saya lebih suka Python kenapa? karena aslinya saya developer web bukan developer data science dan di web itu nanti kita bisa masuk ke apa namanya janggu di unit oke ini adalah sebuah teks dimana kita bisa tuliskan sesuatu di sini menggunakan markdown makanya saya bisa nambahkan gambar kemudian paham ya maksudnya kenapa namanya parser tong kemarin di PCD saya sempat sebut karena Harry Potter itu parsel 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 tong ya bener parsel tong parsing parsing itu adalah istilah Python untuk mengolah teks namanya parsing jadi makanya Python istilahnya adalah parser tong untuk penggemarnya Harry Potter katanya nah ini ada yang disebut dengan nama Zen of Python ini adalah easter egg nya Python jadi si Tim Peter salah seorang developernya Python itu membuat panduan semacam ini jadi Python itu salah satu prinsip utamanya itu adalah keindahan aneh ya bahasa pemrograman kok indah IP iya salah satu prinsipnya itu adalah keindahan dan readability dia bisa dibaca oleh orang lain yang meskipun dia gak paham bahasa pemrograman asal paham bahasa Inggris aja dia bisa kurang lebih itu ringkasan dari prinsip-prinsip ini nanti kalian bisa cari Google di internet nah ini cari namanya Python PEP8 itu adalah panduan-panduan penulisan bahasa Python dan menulis sintak yang baik itu juga salah satu jari programmer yang baik karena kalau masih ingat di Procom yang pernah saya ajar saya pernah memberikan salah satu prinsip namanya do not repeat yourself to drive jangan mengulangi kerjaan kita sendiri kalau kita nulis kode seperti ini gak ada tulisannya kita akan bingung maksudnya apa nah ini adalah perintah Python kita menjalankan perintah Python yang ada di Google Collab saya skip aja disini udah ada tutorialnya nanti kalian baca sendiri kita menjalankan yang ada di Google Collab dengan menggunakan sel yang disebut dengan nama sel nah kita bisa coba sel selnya itu bisa di hidden seperti ini dan untuk latihan-latihan yang ada di bawah kunci jawabannya saya sembunyikan begini nanti kalau kalian mau nyoba kalian bikin dulu sebuah sel baru caranya seperti ini klik aja salah satu sel jadi satu sel itu isinya text atau kode kemudian tambahkan kode seperti ini udah keluar ya karena kan di bawahnya ya atau di atasnya kita akan coba tadi saya udah ngetikan print hello world kita coba jalankan ini apa script untuk mencari bilangan bidonasi ke berapa 10 ribu saya suka sekali bilangan bidonasi gak tau kenapa ya karena dulu pertama kali belajar pemrograman itu program yang diminta untuk saya bikin oke nah jadi python akan menjalankan ini tadi logikanya sudah saya sampaikan ya tentang tiap baris itu maksudnya apa jadi bikin array kemudian mengisi kolom pertama dengan X dan seterusnya nah kita cetak angkanya fibonasi ke 10 ribu ternyata sekian ini ini angka semua dan ini bukan jutaan lagi ini apa yang namanya berapa jumlah angkanya ada yang tau berapa hitung aja coba 1 2 berapa ada yang tau silahkan kalau mau jawab tetapi untuk yang udah biasa pakai python gimana caranya copy masukin ke microsoft word kemudian jumlah textnya ya kan kita pakai komputer jadi tinggal gini aja misalnya X ke 10 ribu kita simpan variable ini yang angkanya bejikun ini ke satu variable namanya bo kemudian kita konversi ke string string bo kita hitung panjangnya sorry ya kita coba nah ternyata ada 2090 angka disini 2090 angka bayangkan C++ nyampe enggak nyimpen angka sebanyak ini kayaknya jumlah angka maksimal yang bisa disimpan oleh C++ yang long itu 1 2 3 sekitar 10 kayaknya itu enggak nyampe ini ada 2000 angka bayangkan 2000 angka semuanya disimpan oleh python dan kita lihat apa yang kita lakukan cukup simpel tinggal raynya kesekian kita simpan ke dalam bo bo nya kemudian saya konversi menjadi string kita hitung panjangnya length jadi simple cukup 2 baris udah dapet kalau mau 1 baris dia bisa string x 10 itu enggak usah pakai bo nah kurang lebih ini jadi masing-masing baris ini adalah sebuah sel dan kita bisa jalankan sel ini untuk keperluan apapun sebagai caratan gini sebelum saya lupa sebagai caratan gini notebook ini sudah menjadi standar umum untuk data sains dimanapun kalian mau pelatihan dimanapun kurang lebih kalau pakai python akan ketemu ini kalau pakai R nanti ketemu R studio IDE nah saya perlu sampaikan ini bahwa ArcGIS itu punya juga yang disebut dengan nama ArcGIS notebook isinya adalah Jupyter notebook dan disitulah ArcGIS menargetkan untuk platform spatial data science jadi spatial data science itu bukan hanya ada di software open source tadi kan saya sampaikan saya pernah isi pelatihan DPU yang menggunakan ini ArcGIS notebook coba kita lihat isinya adalah script python dengan tambahan modul dari ArcGIS nanti ada namanya ArcP kita pakai import ArcP kemudian kita jalankan dan kita bisa menganalisis macam-macam ArcGIS kan ada GUI ada antarmukanya kenapa pakai scripting seperti ini ada yang tahu kira-kira kenapa kira-kira kenapa kita perlu menggunakan scripting bahasa pemrograman untuk keperluan data science kenapa tidak ada antarmuka yang bisa kita otak-atik apakah tidak ada 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 namanya software namanya orange kanime kemudian tablu macam-macam yang bisa kita pakai tapi tetap orang banyak lari ke scripting kenapa jauh lebih simple mungkin bagi kalian tidak percaya maksudnya yang scripting ini lebih simple dibandingkan dengan bikin dari 0 iya jauh lebih simple karena ArcGIS sendiri pun kalau kalian buka kemudian kalian melakukan beberapa analisis di sini itu lebih singkat daripada kalian harus mengklak-klik di ArcGIS Pro atau di ArcGIS Desktop jauh lebih singkat termasuk untuk analisis contohnya kalau kita ingin analisis sayangnya saya tidak sempat bikin tutorialnya saya pengen bikin analisis titik terdekat dari sebuah titik gempa bumi yang ada di seluruh dunia saya klik satu titik kalau kalian nyari di ArcGIS nyarinya apa? near analisis spasialnya namanya near misalnya kalau kita pakai near distance di ArcGIS misalnya atau di apapun di UGIS kita panggil data titik-titik itu kemudian titik-titik itu akan disimpan di layer sebagai salah satu layer kemudian kita analisis kalau titiknya cuma 100 atau 200 mungkin semenit 2 menit atau 5 menit tergantung komputer kita selesai kalau titiknya 500 ribu gimana caranya kalian nyari glosses terdekat karena si titik itu akan dibandingkan dengan semua titik yang lain caranya berapa nanti cari yang paling pendek mana itu algoritmanya ArcGIS near distance semakin banyak titiknya semakin lemot bahkan bisa jadi error nah sedangkan di scripting seperti ini scripting seperti ini kalian cukup memanggil kemudian dia akan menggunakan algoritma tertentu namanya indexing KNN biasanya namanya untuk mencari titik terdekat itu sorry saya lupa nanti contohnya kayaknya ada di rujukan jadi di bagian bawah ini ada rujukan nanti silahkan di ikuti beberapa modul yang ada di situ nah ini contoh dari tiap sel kalian coba jalankan aja ini adalah untuk melihat jumlah variable sorry melihat tipe data dari masing-masing variable tadi saya sampaikan python itu duck typing duck typing dia bisa mengenali tipe data mengenali tipe data tanpa perlu mendefinisikan x 5 yaudah pokoknya itu integer kalau saya tambah 5,0 ya berarti dia bilangan real atau bilangan desimal gak usah kebanyakan identifikasi int hasil otomatis dia mengenali sendiri hasil dari operasinya gitu ya kemudian ini adalah beberapa dasar python yang tadi sudah saya jelaskan sebagian ada pertanyaan barangkali kalian yang sudah baca kalau saya jelaskan kayaknya lama ya waktu kita tinggal mending nanti modulnya saya kasih dulu kemudian nanti kalian nyoba baru pas ini kita nanya tapi nanti jadinya lebih isik oke tipe data di python itu ada beberapa macam jadi ada numerik yang gunanya untuk menyimpan angka ada integer ini bukan integer ini integer kemudian bilangan kompleks dan float kok cuman ini iya karena nanti dari tiga ini aja sebenarnya udah cukup untuk menyatakan tipe data yang ada di seluruh bilangan yang kita kenal di bilangan kompleks termasuk nanti bilangan imaginary pun bisa kita simpan integer dan float apa yang belum masuk double kenapa gak ada tipe data double tipe data kayak double kemudian long kemudian float itu dulu dibuat untuk dulu tahun 90-an dibuat untuk memfasilitasi programmer yang ingin menghemat memori ketika kita menggunakan tipe data long kalau di C++ ya long maka memori yang termakan itu akan lebih banyak memori yang dialokasikan oleh si compiler kita ke komputer kita lebih banyak lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita pakai float lebih kecil double banyak float itu kecil long integer dengan integer itu lebih pendek yang integer sehingga programmer yang hanya pengen nyimpen data yang gak terlalu rumit yaudah pakai yang kecil aja meskipun kemudian jadi masalah yang pernah saya ceritakan Y2K problem masalah ketika ganti tahun 2000 itu dulu karena apa? karena kemampuan komputer terbatas memori komputasi untuk coding itu masih sangat terbatas sekarang komputasi itu turah-turah silahkan di habiskan semuanya kalau kita memang butuh mau itu sehingga Python ya cukup nyimpen ini saja integer termasuk data minus float untuk koma termasuk minus keperluan hanya untuk operasi saja kemudian dictionary dictionary set dan sequence dictionary set dan sequence ini seringkali dijadikan satu dan disebut sebagai istilahnya adalah container kenapa namanya container karena dia bisa menyimpan lebih dari satu data kalau di C++ kalian kenal namanya array array di bahasa lain di javascript juga ada namanya array nah python ini javascript juga ada dictionary python ini kenapa ini disebut dengan nama container karena disinilah di tipe-tipe data inilah nanti kita bisa memasukkan data dalam jumlah besar kalau kalian coding dan terbiasa misalnya menggunakan C++ atau ya mungkin javascript sebuah variable itu biasanya hanya nyimpan satu atau dua nilai kalau array yang mungkin maksimal 20-100 itu sudah banyak di C++ variable atau array itu bisa sangat besar kita lihat tadi di atas ini array yang untuk menyimpan fibonacci ini ada sampai 10 ribu 10 ribu data dan dia enggak masalah saja simpan data sebanyak itu enggak masalah karena dia sangat dinamis maka kita bisa kita punya sebuah buku kita ekstrak tiap kata yang ada di buku itu kita pisahkan dengan spasi istilahnya parsing tadi makanya namanya parser kita pisahkan tiap kata yang ada di buku itu kita simpan menjadi sebuah array yang ada pada python enggak masalah kemudian kita analisis dari semua array itu yang mana yang merupakan kata benda yang mana nama orang yang mana apa nah itu enaknya python sebagai data science makanya kita perlu sekali mempelajari ini karena yang tadi saya bahas itu juga bukan hanya untuk data atribut untuk data spasial pun sama data spasial kita punya ribuan titik ada koordinat ada atributnya kita bisa cari berdasarkan atribut nanti di bawah ada contoh menggunakan pandas jadi tuple list dan dictionary ini adalah contoh container kita bisa simpan tuple seperti ini bulan januari februari maret blablabla kemudian list itu menggunakan tanda seperti ini dan dictionary itu ada key dan ada value ada kuncinya ada nilainya kunci nilai kita bisa manggil nilai berdasarkan kuncinya atau sebaliknya nah itu adalah contoh bagaimana kita menyimpan data-data yang ada pada sebuah python yang ada pada python apa bedanya tuple list dan dictionary bedanya nanti khususnya untuk tuple itu adalah new table atau immutable saya gak akan bahas ini ini ada immutable tetap gak bisa kita ubah jadi kalau pengen nyimpan nama bulan kan bulan gak mungkin nambah bulan ke-13 yaudah januari februari marat april naik juma bulan kecuali tahun 2020 bulannya nambah sampai sekarang belum habis ini silahkan dicoba caranya tinggal kalian copy ini nya di-apply kan yang strip strip itu kalau ini ke edit seperti ini tinggal di-klik save enter kemudian kalian bikin ini sebuah kode baru saya akan coba saja list barangkali yang akan kita banyak kita jumpai di pembahasan tentang data science nah kucing saya isi dengan tom snappy kitty jacy chester satu sel bisa berisi satu baris bisa berisi lebih dari satu baris terserah gimana enaknya kalian menyimpan si apa antarmuka ini boleh dibikin satu baris satu ini tapi yang gak tapi kemudian ingat jangan lupa untuk menjelaskan diri sendiri tadi di Zen of Python beautiful is better than ugly kita jelaskan membuat variable kucing dan ini isinya adalah kurang satu ini adalah komentar yang tidak dibaca oleh Python tapi dibaca oleh kita sehingga menulis kode yang baik itu selalu harus kita lengkapi dengan dokumentasi karena nanti yang baca bukan hanya kita orang lain kita bikin kode bukan cuma buat kita hanya buat orang lain kemudian saya pengen menampilkan saya pengen menampilkan kucing ke si oran si oran ini urutan ke berapa coba kita cetak print kucing urutan pertama ini adalah urutan 0 1 2 3 4 5 ini yang namanya indexing ingat indexing itu adalah cara Python untuk menyimpan data sehingga kalau kita punya sebuah data spasial ada namanya spasial indexing kalau yang biasa main-main basis data spasial ada namanya spasial indexing gunanya buat apa agar analisis spasial bisa kita lakukan dengan jauh lebih cepat karena urutannya sudah dimiliki jadi kalau misalnya analisis seperti tadi mencari titik terdekat maka indexing tidak perlu dilakukan ke titik yang jauh dia cari index yang paling dekat dengan titik itu dengan macam-macam ada pr3 ada algoritma yang lain gitu kemudian conditional statement sama if ada l if yang harus di perhatikan hanya ini spasinya setelah if gunakan 4 spasi masuk nah ini block jadi untuk di Python kita menggunakan block berupa unit kemudian juga di try dan accept itu biasanya dipakai untuk menjebak error kalau nanti ada error kalau nanti error melakukan sesuatu try dan accept ini kalian abaikan saja tidak masalah yang penting kalian paham dengan if else kemudian ini contoh if else ketika kita jalankan keluarannya seperti ini ada yang perlu dijelaskan dari baris ini saya kira tidak ada gampang sekali kenapa sama dengannya dua kali ada yang tahu ini ada 2019 yang saya ajar C++ waktu itu mestinya masih ingat kenapa sama dengannya ada dua kali kalau ingat ada yang mau jawab apa bedanya sama dengan dua kali dengan sama dengannya sekali ada yang tahu ini sama dengannya dua kali di atas ini ada satu 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 kali kalau yang sama dengannya dua kali itu untuk fungsi pembanding ya Pak operator pembanding maksud saya kalau yang sekali yang sekali cuma untuk isian itu pengisian iya betul jadi kalau yang istilahnya sama dengannya sekali itu adalah assignment operator operator pemberian apa yang diberi dari kanan diberi ke kiri dulu waktu C++ saya jelaskan semua bahasa pemrograman sama ini salah satu dialek yang sama di hampir semua bahasa pemrograman sekali Pascal pakai titik dua sama dengan sama dengannya dua sama dengan sama dengan ini ada beberapa model di python dan di javascript itu ada yang sama dengannya tiga apa maksudnya sama dengan dua ini adalah operator boleh untuk mengetes jika ini sama dengan ini saya yakin dari sisi itu biasa aja tapi nanti ketika kalian ketemu kasus yang agak unik nanti ternyata sama dengan satu dan sama dengan dua ini bisa gak bikin tidak tidur sampai berhari-hari karena saya pernah ngalamin ternyata kurang sama dengannya doang nah itu kemudian iterasi iterasi seperti ini saya bisa menampilkan ini malah iterasinya di bawah contohnya disini iterasi ini bisa kita gunakan untuk menampilkan isi sebuah array atau apapun yang bisa itelahnya kalau di python itu iterable sesuatu yang bisa kita cari urutannya kita cari urutannya misalnya bilangan integer kalau bilangan desimal kan gak bisa gimana caranya kita nyari 1,0 sampai 10,0 naiknya berapa kali nah kita bisa bikin di python sebuah array dan kemudian kita tampilkan isinya nanti kita akan lihat ada cara lain yang lebih cepat lagi untuk menampilkan isi sebuah array jadi banyak trik di python yang kalau kalian kuasai kalian akan bisa mata pelajaran basis data spasial lewat jadi banyak sekali trik-trik yang cukup memudahkan di python sql yang panjang bisa kita simpan kemudian ini for tadi udah ada contohnya di atas ini array yang ditampilkan isinya dan kita menggunakan indentasi menggunakan indentasi ada dua ada for dan ada while nah itu yang maksudnya python itu sangat simple gak banyak opsinya hanya itu itu aja tapi yang itu-itu aja pun itu udah cukup untuk meng-handle kasus yang sulit nah fungsi seperti ini tadi juga sudah saya sampaikan ini nanti silahkan kalian coba aja dan modul kita sampai di modul jadi modul ini adalah satu penemuan yang luar biasa kepada python python itu adalah bahasa yang sangat modular bahasa yang sangat modular apa maksudnya sangat modular function ini bisa kita bikin sebagai modul kita punya modul apa kita bikin fungsi tertentu kita simpan di satu variable itu bisa kita bikin bisa kita gunakan di satu environment yang sama di satu argumen yang dibikin global misalnya ada keyword global kita bisa panggil itu di tempat yang lain bukannya yang lain juga sama iya bahasa pemrograman lain juga sama tapi ekosistem python itu memungkinkan kita memanggil modul dari saling silang dari banyak modul sekaligus selama pada environment yang sama hati-hati dengan environment maka kita akan bisa mengolah data dengan mengkombinasikan modul yang berbeda nah ini ada contoh beberapa modul di bidang kita sedikit ada pitide saya pernah bikin listnya saya lupa taruh di mana kalian cari di internet mungkin ada jadi ada Laika untuk pengelolaan data CSS RT-Kalib juga ada portnya untuk python dan PPT python photogrammetry toolbox meskipun kita juga bisa bikin pakai OpenCV dan lain-lain nah modul itu cara manggilnya seperti ini import nama modul S nama singkatan untuk programmer yang mouse setelah kita panggil modulnya maka kita bisa panggil fungsi di dalamnya jadi tiap modul itu punya fungsi kumpulan fungsi itu dinamakan modul jadi kita bisa panggil semua fungsi import bintang atau from date time import now misalnya maka kita tinggal panggil nanti now dalam kurung apa nah selanjutnya adalah data science dengan python data science dengan python ini untuk keperluan data science nanti ada modul-modul yang tadi sudah saya sampaikan di slide dan kita bisa pakai banyak sekali modul yang bahkan di luar yang saya sebutkan pun sudah cukup berguna ini tadi sudah saya sampaikan dan apa sekarang masuk ke latihan oke sebelum saya lanjutkan untuk apa yang sudah saya jelaskan di atas tadi barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan saya yakin tidak semuanya bisa saya tuangkan dalam satu modul apalagi bikinnya cuma berdua hari dan ini juga waktunya terbatas artinya kalian open saja silahkan dibuka pikirannya keingintauannya dengan python karena kalau kalian yang tidak sampai menguasai paham dasarnya kalian akan ketemu banyak lawangan kerjaan yang bisa di apply kalau kalian tahu python tanyakan saja ke alumni-alumni kita bahasa programan apa yang cocok untuk di kampus pasti jawabnya python karena pas kuliah mereka tidak dapat begitu lulus ternyata baru merasain ternyata butuh python untuk latihan satu saya coba tunjukkan bagaimana kita menggunakan fungsi dasar python jadi tanpa modul fungsi list sederhana tentang tiba data kenapa khusus list saya bahas karena list ini nanti akan banyak kita jumpai di pengelolaan data spasial dan data saya secara umum pandas nanti itu array pandas itu nanti akan banyak menggunakan konsep dari list termasuk untuk slicing untuk locating log nanti ada namanya log kemudian ada namanya query query dipandas nanti juga kita bisa gunakan dari konsep list ada pertanyaan saya persilahkan teman-teman untuk nyoba jawab ini pertanyaannya ini di bagian bawah ini ada latihan nanti jawabannya ditutup sebagai latihan buat sebuah program python untuk menampilkan angka kuadrat dari 1 sampai 10 kayak di atas tapi hanya untuk bilangan genap jadi yang ganjil nggak usah kalau mau nakalan itu tulis saja 246 246 tapi bukan itu yang dicari jadi seperti ini ini ada contoh-contoh bagaimana membuat list menghapus mengakses index dari list main 1 itu berarti mengakses dari belakang ke depan bayangkan enaknya jadi mestinya saya pakai itu untuk menampilkan OEM kemudian menambahkan data menghapus data terakhir kemudian teknik slicing teknik mengiris kalau kita punya data seperti ini ini saya jalankan datanya aslinya nom itu adalah ini 0 1 2 3 4 kita bikin rank 5 jadi nggak usah 4E 1-5 maka masukkan angkanya nggak usah udah cukup aja pakai rank 5 jadi list yang isinya seperti ini kemudian kita pengen mengambil misalnya index ke 2 sampai ke 4 ini namanya slicing kita potong dari data itu sebuah data baru data baru yang sesuai dengan kriteria yang kita buat 2-4 itu berarti index ke 2 sampai index ke 4 0 1 2 3 4 2 sampai 4 kenapa hasilnya 2,3 ada yang tahu ada yang tahu yang terakhir nggak diikuti jadi apa hasil dari ini hasil dari slicing ini adalah list baru list baru yang kita potong dari data aslinya kenapa ini penting sebagai contoh begini kita nanti akan dapat misalnya data ya anggap aja data COVID misalnya data COVID di Indonesia dari tahun 2020 dulu sampai sekarang misalnya kolomnya ada ratusan sebagai contoh kolomnya ada ratusan ada kolom apa nama pasien rumah sakit kemudian tingkat keparahan ada banyak sekali kita nggak butuh semuanya kita hanya butuh kolom-kolom tertentu saja kita hanya butuh lokasi misalnya X dan Y maka kita cari indeks ke X dan Y kemudian kita bikin sebagai sebuah variable baru itu bikin sebuah slicing data kita potong data tabel yang sekian banyak itu kita potong dari kolomnya kedua saja atau misalnya ketiga saja dsql ini pakai bahasa apa namanya dsql memilih kolom slicing kolom ada yang tahu cintaknya apa kalau dsql select bukan mas select select bintang sorry select nama kolom koma misalnya select kolom satu koma mbak Febri tolong dikoreksi kalau saya salah jangan lupa sql kolom tiga rom nama tabel ini sql scroll scroll nah ini sql kalau di python cukup 6 nama kolom eh nama tabel nama tabel terus indeksnya urutan ke berapa bisa gak nama kolom bisa aja kenapa gak bisa nanti ada di bawah nama kolomnya bisa kita panggil juga nah itulah yang saya maksud dengan bahwa di data science itu salah satu salah satu tool kita itu adalah juga basis data sebenarnya ini memang berangkat dari basis data dan statistik kita akan lihat nanti minggu depan berangkatnya dari basis data dan statistik tapi dengan menggungkus dengan python ini jauh lebih ringkas nah makanya nanti pesan saya ke yang ajar basis data perlu dikuati tentang spasial data science jadi bukan hanya sekedar kevalan query oke kemudian apa ini adalah slicing tapi kita mengganti elemen tertentu mengganti elemen tertentu nilai kedua dan sampai keempat nilai kedua sampai keempat kita ganti dengan elemennya 8,9 sehingga isinya seperti ini 0,1,8,9,4 0,1,8,9,4 ini elemen baru nah kalau di query query basis data kira-kira gimana caranya untuk mengganti seperti ini kita bikin view kita bikin view dulu kemudian isinya adalah hasil query dari select yang sebelumnya lebih ribet enggak kalau seperti ini lebih simple dan logikannya lebih mudah kalau yang tanpa depan itu berarti semuanya sampai ke indeks kesekian kalau dua yang tanpa belakang ini berarti dua semuanya sampai ke belakang nah ini simpelnya python nah tadi saya sampaikan list itu kan bisa diisi macam-macam bisa diisi banyak sekali maka dari yang seperti ini pun kita bisa ekstrak informasi yang cukup penting dan ini biasanya kita lakukan pada saat proses data wrangling data cleaning yang tadi kita bersihkan datanya kalau ada data error ada duplikat apa kita hapus itu namanya proses data wrangling pada data science kemudian ini contohnya kita menampilkan menggunakan for menggunakan for di list di atasnya itu ada animals ada kucing cacing maka kemudian kita bisa tampilkan seperti biasa di bahasa pemrograman lain ada for animal blablabla kita tampilkan print animal print animal nah ada gak cara lain yang lebih singkat ini sebagai contoh kita gunakan saja angka kita gunakan angka apa angka ini 6 ini 0 1 2 3 4 gitu kan kita gunakan for untuk menampilkan angka kuadrat dari masing-masing bilangan yang ada di sini 0 kemudian dikuadratkan kali-kali 2 bintang-bintang 2 karena kalau bintang 1 nanti jadi x-bintang bintang 2 maka ini kemudian kita lakukan sama proses yang sama seperti di bahasa pemrograman lain nah di python ada beberapa teknik salah satunya contohnya adalah list comprehension namanya list comprehension dan dictionary comprehension itu nanti akan banyak kalian jumpai di data science kenapa karena kita bisa lakukan seperti ini ada array awal list awal 0 1 sampai 4 kemudian square adalah x kali 2 apa for x in 6 lakukan x kali 2 ini list comprehension jadi sintag yang seperti ini kita singkat menjadi ini nanti ada lagi namanya lambda function jadi list comprehension ini x kali 2 ini fungsi yang simple disini nanti kita bisa isikan fungsi yang lain yang jauh lebih kompleks jadi untuk tiap x lakukan sebuah fungsi misalnya jika bilangan itu adalah bilangan genap maka lakukan ini jika bilangan itu adalah bilangan genap lakukan ini itu contoh simple kalau misalnya datanya adalah data spasial jika titiknya berada pada kota Jogja lakukan ini jika titiknya ada di luar kota Jogja misalnya lakukan yang lain itu contoh kalau misalnya kita punya data yang jumlahnya jutaan misalnya kita ngolah data twitter datanya jutaan atau mungkin puluhan ribu kalau kita olah satu persatu dengan menggunakan query berapa banyak query yang harus kita bikin kita select dulu lokasinya kemudian kita lakukan langkah yang lain misalnya kalau langkahnya terkait dengan raster analisis raster kemudian analisis yang lain nah itu sangat panjang dengan python cukup satu baris nah ini latihannya kemudian waktu habis kalau cerita enggak nyadar sorry ini kalian sudah baca kalau ada pertanyaan meskipun di bawah-bawah silahkan ditanyakan ini ada pandas saya contohkan pandas itu singkatannya ini ada python data analisis library pandas nnya dimana python data analisis library jadi ini kita gunakan untuk perlukan data science banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan pandas kenapa enggak pakai list karena pandas itu nanti bekerja seperti persis seperti sebuah basis data jadi hampir semua semua operasi SQL yang kalian jumpai di SQL ada padanannya di pandas hampir semua operasi SQL yang terkait dengan data kalau yang terkait dengan hal yang khusus basis data jelas enggak ada terkait dengan manipulasi data itu ada di pandas ini saya contohkan kita ngambil data COVID dari BNPB saya kebetulan tadi baru nemu linknya ini adalah data CSV enggak usah dibuka pandas dot read CSV maka nanti dia akan nyimpan dalam sebuah data frame tapi ingat data frame tabelnya pandas hasilnya seperti ini data dot head itu untuk menampilkan 5 data pertama data dot head itu untuk menampilkan 5 data pertama nah kita pengen menampilkan sebuah agregat dari data ini ini adalah data per kecamatan per kecamatan yang ada di Indonesia kemudian ada apa namanya ada latitude longitude dan ada kategorinya ada kategorinya kita bisa gunakan pandas kalau untuk menampilkan tabel seperti ini nah ini ada dosennya ini query-nya apa dari data seperti ini kita pengen menampilkan tabel hasil agregasi jumlah kasus di tiap provinsi jumlah kasus di tiap provinsi ini maksudnya enggak usah semuanya ditampilkan tapi enggak apa kita pengen menampilkan jumlah kasus di tiap provinsi query-nya apa ada yang tahu ada yang lain juga query-nya kayak gimana mikir dulu selek tabelnya apa yang mau ditampilkan misalnya provinsi rom nama tabel kemudian group by nama kolomnya provinsi eh sorry con-nya belum select con bintang from nama tabel gitu ya kemudian blablabla paling enggak itu tiga baris ini satu baris ini tiga baris enggak bisa aja kita bikin data group by-nya di bawah data.groupby provinsi .aggregate.com cukup udah itu aja maka kita akan mengaggregasi berdasarkan kolom yang kita pilih disini nah itu pandas jadi pandas memang dibuat untuk menyingkat hal-hal yang akan sering kita lakukan dengan data makanya namanya data science ini data yang structure cukup simple jadi mungkin enggak terlalu kelihatan bagaimana kalau datanya unstructure maka dia bisa melakukan yang lebih banyak lagi nah ini contohnya maka dia akan menampilkan itu kemudian kita bisa tampilkan sebagai histogram di sini TTV waktunya tinggal 5 menit ya ya gak apa-apa nanti andaikan enggak selesai saya jelaskan ya iya pak tinggal 5 menit lagi ya andaikan enggak selesai saya jelaskan kan linknya kalian udah dapat silahkan dipelajari kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan atau langsung ke saya nah ini menampilkan histogram sama jadi my point is dengan pandas ini contoh yang sangat simpel dan terhana kita bisa mengolah data dengan kemudian kita agregat kita slice kita potong kita lakukan data wrangling di situ kita rapikan datanya kemudian kita tampilkan dengan misalnya visualisasi terhana kemarin saya tampilkan ada geovisualisasi simple kita bisa tampilkan kemudian kita lihat oh datanya ternyata ada outlier kita hapus nah itu proses data wrangling ini buci jawabannya untuk menampilkan data Jogja jadi menggunakan log kita bisa slicing seperti biasa kayak tadi atau menggunakan log kita pilih kolom daerah istimewa Yogyakarta dari seluruh data tadi cukup seperti ini satu baris beres kemudian tampilkan histogramnya dayangkan kalau kalian pakai SQL nah kemudian ini adalah baru masuk ke data spasial saya coba contohkan memanggil data dari pandas juga saya pengennya ngasih geopandas tapi kayaknya saya belum sempat lulus lupa nantilah minggu depan nanti kita bahas lagi ada kita panggil kemudian kita bisa tampilkan dalam bentuk plot menggunakan matplotlib jadi kita kombinasikan antara pandas dengan matplotlib dengan statistik dari scipy dengan nampi dan seterusnya hasilnya seperti ini kemudian kita bisa tampilkan histogram kita tampilkan ini tinggal dijalinkan nanti berapa jumlah gempa dalam sehari kemudian membuat apa analisis statistik dan seterusnya karena inti dari data science adalah ini statistik nanti kalian bisa belajar ini dan kemudian ada volume ini dipakai untuk geovisualisasi untuk menampilkan data kita bisa kombinasikan juga dengan geopandas saya tunjukin aja hasilnya langsung ini adalah sama data kempah bumi di python kita bisa plotting datanya seperti ini dan ini interaktif jadi kalau dengan menggunakan matplotlib kelemahannya adalah tabelnya statis gambarnya dengan volume kita bisa gerakan seperti ini sama seperti kita membuat sebuah peta liplet karena volume memang antarmukanya liplet termasuk simbologi dan lain-lain terakhir adalah scraping data data tidak perlu dijelasin saya kira itu waktunya habis mudah-mudahan masih betah mendengarkan kalau tidak nanti saya share youtube-nya dan kalian bisa coba baca lagi tentang modul ini saya usahakan kayaknya ada yang ketinggalan yaitu pisal kayaknya belum saya masukkan di latihan saya lupa kemudian minggu depan kita akan pakai lagi google collab tapi untuk perlukan machine moment siap-siap minggu depan mungkin banyak teori yang perlu saya sampaikan tentang machine momentnya dan mudah-mudahan kita bisa bahas dan bisa kalian tahu saya kira itu dari saya silahkan ditutup atau kalau masih ada pertanyaan kita buka saja pertanyaan dua menit terakhir baik monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung saja open mic silahkan izin mau tanya mas dan misalkan kita mau ngimpor library misalkan katakanlah panda itu mas misalkan ngimpor panda itu kan impor panda SPD apakah kita yang pertama apakah kita bisa menamakan asnya itu sebagai nama yang lain misalkan impor panda as PND misalkan apakah harus dialiaskan gitu mas terima kasih kalau kini bisa enggak kira-kira bisa mas bisa emang nah itu tadi cuma alias ya mas alias yang kita tentukan sendiri gitu mas betul jadi gini ini ini prinsipnya programmer programmer itu males dan itu rahasia umum semakin males semakin males seseorang itu semakin besar kemungkinan dia jadi programmer buktinya remote tv kan ditemukan karena orang males kan jadilah remote tv dalam pemprograman itu yang berlaku ini is keep it simple smarty semakin simple itu semakin baik dan kayak mengapa kok pandas disingkat jadi pd pd mengapa misalnya matplotlib itu nampi misalnya import nampi sering disingkat sebagai np kenapa kok cuma dua huruf ini kesepakatan tidak tertulis yang ada di pep8 coba dicari nanti di beautiful python itu tadi ini gak tertulis boleh aja kita namain apa aja terserah kita tapi coba kita lihat zen of python gak usah gak usah lihat ke atas zen of python adalah easter egg di python kita bisa panggil dengan import this nah explicit itu better than implicit tapi simple itu lebih baik daripada kompleks jadi yang namanya cuma dua huruf tadi itu itu lebih enak daripada kalau kita pakai yang namanya pandas yang enam huruf kenapa pakainya pd bukan yang lain bukan iceberg atau bukan apa bukan yang lain itu karena ini read ability comes jadi meskipun kita menyingkat itu tetap gunakan sesuatu yang bisa dibaca oleh orang lain jadi python itu gak menyingkat istilah-istilah semacam ini import itu gak disingkat oleh python kenapa karena untuk read ability kita gak rugi nambah beberapa karakter itu prinsipnya zen of python tim peter salah seorang developernya QGIS tahun 2000 ini sekilas kayaknya cuma kode biasa tapi aturan penulisan ini penting kalau kalian pelajari ini betul untuk semuanya ini bagus sekali jadi kode yang kalian tulis akan sangat bagus saya gak bilang kalau saya udah bisa enggak banyak yang belum tapi ini bisa jadi panduan kenapa? karena nanti kode kita gampang dibaca buktinya semua developer python di seluruh dunia itu meskipun gak wajib sepakat kalau mau bikin pandas itu ya pede bukan iceberg yang misalnya yang lain terima kasih kalau gak ada kita kalau gak ada kita lanjut menuju depan Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dhani yang telah berkenan mengisi workshop pada hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berkenan juga untuk meramaikan acara workshop pada pagi hari ini dan saya ingatkan kembali bahwa workshop ini masih berlanjut di dua hari ke depan pada hari Sabtu 20 Februari dan 27 Februari diharapkan teman-teman juga masih semangat untuk mengikuti acara tersebut saya selaku MC mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan saya ucapkan terima kasih dipersilahkan untuk live dari Zoom saya tutup ruang meetingnya terima kasih assalamualaikum terima kasih mas dan terima kasih